Hai Assalamualaikum balik lagi di channel saya udah kesempatan kali ini saya mau nyeting karburator ini ada karburatornya nih bisa dilihat teman-teman ini PWK ya ini kenapa saya bongkar karena tadi habis riding habisan Mori sama si Black nih Nah ini dia motornya tapi teman-teman tadi sempet ini tiba-tiba mati di jalan gitu kan enggak tahu kenapa tapi Alhamdulillah hidup lagi dan kemungkinannya sih karena overheat atau keiritan tapi enggak tahu juga sih makanya ini diperiksa kenapa saya cek itu si pilot jetnya itu sebentar ada ukurannya enggak ya saya cek dulu ya tadi nosolnya sama main jetnya udah saya lepas tapi kalau dari suara tadi saya tes ya itu udah cukup sih bawahnya teman-teman ini enggak ada ukurannya eh ini bisa dilihat teman-teman Hai enggak ada angkanya jadi saya enggak tahu ini nomor berapa tapi kalau dilihat sih kalau saya lihat ini kisaran empat puluhan lah 40 atau 42 teman-teman untuk si pilot jetnya ya ini sudah cukup sih cuma tadi yang main jetnya itu kekecilan teman-teman ukurannya itu mungkin sekitar 105 atau 110 enggak tahu 115 karena enggak ada ukurannya enggak ada angkanya gitu jadi bingung juga ya jadi teman-teman kalau beli reparkit diharapkan pakai yang ada ukurannya aja teman-teman biar enggak bingung naik turunnya tapi berhubung ini belum beli untuk reparkitnya nah ini dia nosalnya nih ini udah dibuka ya ini berapa hole sih untuk nozzle 8 hole ya teman-teman standar ini bisa dilihat ini kotor ya nanti dibersihin teman-teman nah ini untuk main jetnya saya enggak tahu berapa tapi feeling feeling saya ya kalau ini 115 ya sekitar segituan lah teman-teman dan ini keiritannya kalau untuk motor ninja dua tak gitu kan makanya saya mau korek sedikit nih ada alatnya pakai ya buat ngorek bisa ini nah ini pakai ujung ini ya masukin aja ke sini teman-teman tapi harus secara bertahap ya jangan sekaligus pelan-pelan pakai perasaan nih kayak gini nah kayak gini aja ya sedih kira-kira aja dulu karena kalau keiritan banget nggak udah bagus ya teman-teman dan kerasa banget saat di belayer belayer itu RPM atasnya itu RPM nya mudah banget naik teman-teman nanti kita coba deh saya mau coba ini korek dulu sebentar ya teman-teman nanti kalau dirasa lubangnya udah cukup mungkin sekitar 135 ya udah Oke teman-teman tadi udah saya korek ya mungkin ini lubangnya sekitar ya 120 keatas lah teman-teman dan ini karena saya patokannya ini nih ini 115 teman-teman nah ini ya nah ini yang 120 lebih lah 25 atau 130 ya teman-teman karena untuk ninja RR itu biasanya di 135 itu udah enak gitu kan saya coba segini dulu aja biasanya makin pol karena sebelumnya irit banget teman-teman jadi jaraknya itu tadi ngisi bareng saya habis 4 liter ini habisnya cuma 2 liter teman-teman Oke langsung pasang aja nih ke karbonya ini kotor banget harus dibersihin dulu ya teman-teman sebentar Oke pasang kembali karena ini open filter jadi motor ini mudah itu teman-teman mudah kotor Oke kencangin lagi sip ini untuk pilot jetnya saya harus cek lagi harus saya bersihin lagi karena tadi kayak ada itu apa namanya yang kotor ini RPM bawah udah cukup ya teman-teman enggak terlalu kering cuma main jetnya saya rasa Aduh kurang atasnya nah ini saya cek dulu ya Oke teman-teman pasang lagi pilot jetnya jadi udah saya bersihin karena tadi kosor banget teman-teman baru tinggal di setting ya untuk pelampung hanya udah nih cukup ya ini harusnya pakai yang ada ukurannya nggak tahu kenapa ini pilot jet dan main jetnya itu enggak ada ukurannya jadi bingung juga tapi kalau ini enak udah ketemu ya harus beli reparkit lah yang 135an lah kurang lebih kadang-kadang Ninja RR itu pakai pilot jetnya itu ya untuk pilot jet itu dari ukuran 40 42 45 sampai 52 ya untuk yang spek porting apalagi kalau ini untuk harian teman-teman terus untuk main jetnya biasanya rata-rata di 135 sampai 150 ke atas teman-teman Oke pasang lagi ya untuk mangkok karbonya ya Oke teman-teman udah selesai ya tinggal pasang lagi ke motornya Oke teman-teman nih bisa dilihat saya cek ini untuk setelan jarumnya enggak tahu nih mungkin di tengah ya Kak atau di bawah tapi ini lumayan standar lah nggak terlalu lancip banget tapi sedang lah tapi termasuk lancip sih kalau ini ya enggak gemuk karena rata-rata karbu kayak gini ujungnya sangat-sangat kecil teman-teman jadi untuk akselerasi dan RPM atasnya ya biar joss tapi ini skepnya udah agak sedikit baret tapi is Oke enggak papa langsung pasang aja mudah-mudahan lancar jaya ya baru nanti terakhir kita setting ke masukin dulu skepnya karena ini tanpa dibuka nih si Tengki eh todong aja mumpung nggak ada filter udaranya jadi gampang tinggal dibaut lagi teman-teman kayak tinggal kencangin aja nih baut-bautnya ada yang pakai baut L ada yang pakai baut plus ya jadi macam-macam satu lagi tidak usah terlalu kencang tapi harus ya secukupnya aja tinggal masukin lagi ke intake manipulnya Oke kita kencangkan dan selang bensinnya tinggal dipasang lagi Oke udah kencang ya teman-teman cukup lah jangan terlalu kencang nanti select Oke yang penting enggak lepas pindah posisi kesebelah sini karena setelan anginnya di sini teman-teman Oke lanjutnya teman-teman untuk karburator sudah terpasang ini mau saya setting sedikit basah ya teman-teman kita cari RPM yang paling enak ini dapatnya berapa putaran kita lihat ini satu putaran udah langsung meninggi ya ini cerahnya sedikit dibasahin ya teman-teman enggak sampai kering tinggal sesuaiin agih tinggal sesuaiin stasionernya nih nah segini langsamnya cukup dah oke teman-teman tadi udah setting karbonya sekarang kita tes ya RPM bawahnya sampai menengah atau ke atasnya udah nggak kering banget karena ini saya setting agak basah kita cek nah ini pas saya oke cukup ya teman-teman tapi atasnya memang enggak terlalu kering banget sih kering cuma enggak terlalu kayak kayak sebelumnya ya karena sebelumnya itu kecil banget untuk ukuran main jetnya saya rasa jadi ini dikorek dikit aja gitu tapi pengaruh ya teman-teman Oke jadi kayak gitu ya teman-teman untuk settingannya udah lebih mending daripada tadi ya udah lumayan responsif ya teman-teman Oke sekian dulu teman-teman video di kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like and subscribe assalamualaikum